Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bram Lian Jantara Masih sekolah hubungan internasional Universitas Andalas Pada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan Asyap pelitian deskripsi saya Berhidup aktivitas World Food Program Membantu mewujudkan Kederaulatan makan Indonesia Melalui Indonesia Kansi Program 2016-2020 Latar belakang dan penelitian ini adalah Dimana Indonesia sebagai negara Agraris yang memiliki laluan yang luas dan sumber Namun masih mengalami Permurusan pangan setiap tahunnya Untuk mengatasi peluang pangan ini Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan Untuk menciptakan keaderaan pangan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mencapai keaderaan pangan Dilukung oleh WFP Sebuah organisasi internasional Yang bergerak di bidang pangan Dukungan yang diberikan WFP Untuk program pengembangan yang disebut Dengan Indonesia Kansi Program Rumah satu masalah Dari penelitian ini adalah Dimana WFP sebagai Organisasi internasional Di bawah nungan BPP Yang memiliki tugas utama Memwujudkan si rohan Pada 2030 Memiliki fokus Kepada ketahanan pangan Sedangkan Hal yang ingin diwujudkan Pemerintah Indonesia adalah Mewujudkan keaderaan pangan Walaupun begitu WFP dan Indonesia memutuskan Untuk bekerjasama dalam bidang Memperbaiki kizi Memperbaiki kualitas pangan Dan kerjasama di bidang Penanganan rencana Pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana aktivitas WFP Dalam membantu Mewujudkan keadaulatan pangan Di Indonesia melalui Indonesia Kanti Program 2016-2020 Konser yang digunakan Dalam penelitian ini adalah Food Sovereignty Dan dikiliat Lafia Campesina Food Sovereignty Menurut Lafia Campesina Adalah Hak setiap bangsa Untuk mempertahankan Dan meningkatkan Kapasitas diri Untuk menghasilkan Makanan pokok secara mandiri Dan sesuai dengan Budaya dan keberatangan yang ada Ada 6 prinsip Lafia Campesina Prinsip pertama adalah Fokus on food for people Yaitu prinsip Dimana terkenalnya Akan kebutuhan pangan Yang sehat dan cocok Secara berdaya Bagi setiap individu Maupun komunitas Prinsip kedua adalah Value Food Providers Value Food Providers Adalah nilai-nilai Kederaatan pangan Yang mendukung Dan menghormati Setiap pihak Yang terlibat Dalam produksi pangan Prinsip ketiga adalah Localize Food System Localize Food System Adalah Gimana Kederaatan pangan Membuat Kederaatan pangan Dan konsumer Beberat aktif Dalam pembuatan Kederaatan pangan Kederaatan pangan Prinsip keempat adalah Make Decision Locally Menurut Make Decision Locally Adalah Kederaatan pangan Mampu memberikan kontrol Bagi kejadian pangan Terhadap Kederaatan pangan Kederaatan pangan Build Build knowledge And skill Adalah Gimana Kederaatan pangan Mampu Membuat penyedia pangan Memiliki pengetahuan Dan skill Dalam proses produksi pangan Yang ramah lingkungan Dan berkelanjutan Serta sesuai dengan Kebudayaan lokal Untuk diteruskan Ke generasi Menantang Prinsip kena Adalah Work with nature Work with nature Adalah Dimana Kederaatan pangan Menggunakan Sistem produksi Yang ramah lingkungan Sehingga Metrologi Yang digunakan Adalah Metrologi Kualitatif Sebagai berikut Bab 2 Ada Beritir Membahas Tentang World Food Program Dan Dari Sarkat Program World Food Program Pertama kali Dibentuk Pada tahun 1961 Sebagai Organisasi Internasional Yang bertugas Memberikan Bantuan pangan Dalam kondisi Darurat Atau bencana Namun Saya ingin Berjalanan Waktu UFP Semakin besar Sebagai Organisasi Internasional Yang mengatasi Konversalahan Pangan Program Internasional Program Telah berjalan Dua berada Yaitu Periode Pertama Tahun 2012 Sampai 2015 Periode Kedua Tahun 2016 Sampai Tahun 2020 Indonesia Country Program 2016 2020 Melalui Indonesia Country Program 2016 2020 WFP Sebagai Parngel Pemerintah Memiliki Target Pengurangan Rauhan Pangan Indonesia Sebanyak 11 Juta Orang Untuk Mencapai Tujuannya WFP Melakukan Empat Aktifitas Yang memiliki Tiga Hasil Strategis Hasil Strategis Pertama Yang Dicapai Adalah Mendapatkan Data Yang Akurat Sehingga Mampu Mempertaskan Daerah Paling Berawah Pangan Sehingga Bisa Menuruhi Pangan Selain 1% Setiap Tahun Aktifitas Aktifitas Pertama Adalah Membantu Dalam Menjadikan Dan Menganalisis Data Pangan Dan Nutrisi Demi Mendapatkan Kebijakan Pangan Dan Program Yang Ultimau Hasil Strategis Dua Yang Ingin Dicapai Adalah Berhasil Mempromosikan Pola Makan Berimbang Melalui Kampanye Kampanye Nutrisi Dan Program Pelagangan Sosial Sensitive Nutrisi Yang Drogokan Melalui Kampanye 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 Aktifitas Diga Meningkatkan Efek Dengan Sosial Sensitive Nutrisi Hasil Strategis Tiga Peningkatan Kapasitas Logistik Darurat Indonesia Dalam Persiapan Menghadapi Bencana Alam Aktifitas Yang Drogokan Adalah Meningkatkan Persiapan Menghadapi Kondisi Darurat Melalui Peningkatan Jadi Dengan Logistik Selanjutnya Partiga Pada Partiga Akan Dibahas Tentang Pendapatan Pangan Indonesia Kebijakan Pendapatan Pangan Indonesia Dibuat Dibuat Tiga Fase Yaitu Fase Orde Lama Fase Orde Baru Dan Fase Setelah Reformasi Sampai Saat Ini Setidaknya Ada Lima Reformasi Koko Yang Dapat Dianju Tentang Pendapatan Pangan Indonesia Dokumen Pertama Ialah Tentang Undang No. 18 Tentang Pangan Pada Pasal Satu Disebutkan Bahwa Pendapatan Pangan Adalah Hak Negara Dan Bangsa Yang Secara Mandiri Menentukan 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 Kebijakan Pangan Menjamin Atas Pangan Bagi Rakyat Dan Memberikan Hak Bagi Masyarakat Untuk Sistem Pangan Yang Sesuai Dengan Sumber Daya Lokal Dokumen Kedua Adalah Program Menawacita Presiden Tukuh Bidodo Yang Terdapat Pada Menawacita Ketujuh Ini Program Mewujudkan Perluatan Pangan Dokumen Ketiga Rencana Kerja Pengumunan Yang Kemenah 2015 2019 Khususnya Pada Bap Perkota Perluatan Pangan Yang Dibuangkan Oleh Bap Enas Dokumen Ketiga Strategi Hidup Pengumunan Pertanian 2015 20 45 Dalam Bagian Seserah Pengumunan Disebutkan Target Untuk Terwujudnya Kemendarian Pangan Nasional Paling Lampas 2020 Kedualatan Pangan Nasional Paling Lampas 2025 Dan Kedualatan Pangan Komunitas Paling Lampas 20 45 Dan Ketiga Adalah Jalan Kerja Pertanian Pertanian Dalam Dokumen Kebijakan Dan Program Hubungan Pertanian 2015 2019 Bagus Pada Pada Analisis Aktivitas BFP Dalam Membantu Mewujudkan Kedualatan Pangan Indonesia Melalui Indonesia Ketiga Program 2016 2020 Yang pertama Aktivitas Satu Yang dilakukan oleh WFP Antara Lain Food Security And Vulnerability Atlas VSVA Di mana WFP Membantu Pemerintah Indonesia Dalam Membuat Penta Ketanang Dan Ketanang Pangan Atau VSV Berdas Bers Berdasarkan 6 Prinsip Lavia Campesina VSV Memenuhi Prinsip Sebagai Berikut Yang Fokus On Food For People Fokus 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 For People Dimana VS Sesuai dengan Prinsip Fokus On Food For People VS Memberikan Data Kondisi Pangan Bagi Pemerintah Indonesia Untuk Bantu Pemerintah Indonesia Dalam Menciptakan Kebijakan Di Bidang Pangan Yang Fokus Membentui Putan Pangan Berbasis Lokal Membentui Badi Jabung Mubi Kayu Dan Mubi Jalan Prinsip Kedua Yang Terpandui Adalah Build Knowledge And Skill Prinsip Build Knowledge And Skill Sesuai Dengan Fungsi VSV Yang Memberikan Data Pangan Dan Masukan Tentang Pembuatan Pangan Bagi Pemerintah Indonesia Yang Rampal Lingkungan Dan Berkelanjutan Sesuai Dengan Budaya Lokal Indonesia Selanjutnya Hasil Strategis Mulai Dicapai Berhasil Mempromosikan Pola Makan Merimbang Melalui Kampanye Kampan Nutrisi Dan Program Non-Sosial Sajit Nutrisi Aktivitas Yang Dilakukan Yang Pertama National School Mail Program Atau Program Gizi Anak Sekolah Disikat Progres Yang Merupakan Program WP Penderjasama Dengan Kementerian Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Tingkat Kualitas Sajit Anak Indonesia Program Progres Memenuhi Prinsip Food Sovereignty Sebagai Berikut Yang Pertama Value Food Providers Dimana Program Progres Cocok Dengan Prinsip Value Food Providers Karena Dalam Program Ini Pakan Yang Diproduksi Di Olah Secara Lokal Dan Dalam Program Progres Petani Lokal Teraktif Dalam Menyuplai Pekanan Sehat Dan Berisi Sehingga Memberikan Tidak Hanya Dampak Positif Bagi Kondisional Sekolah Tapi Juga Memberikan Dampak Ekonomi Positif Bagi Pertama Prinsip Food Sovereignty Yang Dampak Program Progres Antara Lain Pertama Value Food Providers Dimana Program Progres Cocok Dengan Prinsip Value Providers Karena Program Ini Makan Yang Ada Diproduksi Dan Diolah Secara Lokal Dan Dalam Program Progres Petani Lokal Teraktif Dalam Makanan Sehat Dan Berdisi Sehingga Memberikan Tidak Dampak Positif Bagi Kondisi Kehidiana Setelah Tapi Juga Memberikan Dampak Ekonomi Positif Bagi Masyarakat Prinsip Kedua Yang Terkenui Adalah Localized Food System Dimana Program Progres Sesuai Dengan Prinsip Make Decision Localing Dimana Pihak-pihak Tingkat Lokal Terperaktif Dalam Menjalankan Program Ini Dimulai Dari Petani Pungus Administrasi Dan Staf-staf Lain Yang Program Selanjutnya Dari Aktivitas Dua Adalah Anything Amid Study Anything Amid Study Adalah Survei Yang Dibayai Oleh Bfb Untuk Survei Valah Makan Remaja Perempuan Dimana Hasil Survei Akan Digunakan Untuk Dasar Kampan Ngerakan Masyarakat Atau Germas Selanjutnya Adalah Aktivitas Tiga Ini Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan Atau Disebut PK Memakan Kerja Sama Program Dan Work Dalam Membantu Pemerintahan Disi Dalam Bidang Pelindungan Sosial Program Keluarga Harapan Sesuai Dengan Prinsip Sosial Hinti Dimana WFP Membantu Pemerintah Agar Bisa Memiliki Butuhan Bupangan Bagi Setiap Kolongan Masyarakat Dari 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 Bepuk Anak Anak Remaja Bepuk Hamil Dibu Sesui Hingga Rumah Taka Sangat Biskin Program Sajid Program Bantuan Pangan Bantu Naik WFP Membantu Pemerintah Dalam Desain Program Bantuan Pangan Naik Yang Membukan Program Profimulasi Program Rastra Untuk Memastikan Program Menjadi Lebih Tepat Sasaran Tepat Jumlah Tepat Waktu Tepat Harga Tepat Kualitas Tepat Administrasi Program Bantuan Pangan Naik Sesuai Dengan Prinsip Fokus On Fokus Di Dimana Program BPT Bekerjasama Dengan Pemerintah Dan Loh Reng Demi Wujudkan Terbanuhinya Keputusan Pangan Yang Sehat Dan Berhizi Bagi Grup Pemisar Raka Selanjutnya Hasil Strategis Tiga Dan Aktif Aktif Tepat Aktif Aktif Yang Dilukukan Oleh WFP Dalam Bantu Pemerintah Meningkat Kapasitas Logistik Bencananya Antara Lain Sistem Logistik Nasional SISLOGNAS Kepung Siaga Bencana KSB Dan Taruna Siaga Bencana Di antara Tiga Prinsip Ini Memenuhi Prinsip Finsip Finsip Antara Lain Fokus On Food For People Localize Consistent Make Decision Ugly And Work With Nature And Build Knowledge And Skill Pada Aktivitas Empat Ini WFP Persama Kementerian Sosial Fokus Pada Peningkatan Kapasitas Operasional Penanganan Bencana KSB Adalah Inisiatif Menajemen Bencana 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 Yang Tujuan Untuk Memperlukan Siagaan Kapasitas Bencana Bencana Kepal Pada 2019 Selanjutnya 45 Menutup Yang Berisi Kesimpulan Nansara Dari Hasil Penelitian Yang Telah Benulis Lakukan Hubungan Kerjasama Antara Indonesia Dan WFP Terjalin Ketika Kedua Pelafiak Dipertahunkan Dengan Keketingan Yang Sama Yaitu Ketika WFP Dengan Tujuannya Memujudkan Zira Hongar Berasalkan SDGs Kedua Sedangkan Pada Saat Persamaan Indonesia Melalui Rencana Pengelan Jengkap Dengan Nasional Ingin Menciptakan Kedua Lontan Pangan Kerjasama Terbentuk Dengan Adanya Indonesia Gantip Program Dimana Pada Program Ini BFP Membantu Membantu Membidang Perbalikkan Kualitas Gizi Pangan Serta Logistik Rencana Dalam Seti Aktivitas BFP Memang Tidak Membunuhi 6 Resep Kedua Lontan Pangan Namun Jelas Indonesia Kedua Program Dilaksanakan Maka Semua Penciptakan Pangan Berhasil Dibendingi Lai WFP Sekian Persentasi Saya Terima kasih Assalamualaikum Wrahmulahi Wabarakatuh